Intro Apakah kamu pernah melihat burung yang bertengger di atas kabel listrik atau tiang listrik? Yap, seringkali kita melihat burung bertengger di atas kabel listrik namun gak kesetrung kan? Ternyata ini ada penjelasannya loh Oh iya, jenis burung yang suka bertengger di kabel listrik adalah burung pengecau atau burung penyanyi Burung penyanyi dapat ditemukan di setiap dataran bumi kecuali Antartika dan beberapa pulau samudera Burung tersebut merupakan ordo burung paling banyak dan memiliki jumlah spesies lebih dari 5.700 spesies loh Bagaimana ya burung bertengger di kabel listrik sehingga gak kesetrum? Yuk disimak ulasannya berikut ini Memiliki kaki khusus Menurut Sainsing, burung penyanyi memiliki kaki khusus yang dapat bertengger di cabang atau ranting Burung memiliki tendon fleksor yang berfungsi membantu mencekram kaki saat bertengger Burung penyanyi memiliki kaki yang gak berbulu Tiga jari kakinya mengarah ke depan dan satu jari kakinya mengarah ke belakang untuk mencekram Nah yang menghubungkan kaki dan jari burung adalah tendon fleksor Tendon fleksor membantu burung menepuk dan mengecang saat akan mendarat di tempat bertengger Ahli biologi alam Mark Labar mengatakan bahwa burung mengicau bertengger Untuk mengawasi mangsa, makan, tidur, istirahat, dan bersiap migrasi Pendon fleksor yang terdapat pada kaki burung berfungsi mengunci kaki saat bertengger Sehingga burung dapat tidur di ranting dan kabel listrik tanpa terjatuh loh Gak cuma untuk berlindung dari mangsa, kabel listrik memiliki struktur tempat yang bertengger burung secara alami Burung yang bertengger di kabel listrik gak kesetrum dan tersengat aliran listrik kenapa ya? Ternyata listrik mengalir pada kedua tegangan yang berbeda loh Sengatan listrik akan terjadi jika ada perbedaan tegangan akibat dari dua tegangan yang berbeda Nah saat burung bertengger di kabel, ternyata kaki burung hanya menyentuh satu kabel yang berisi satu tegangan Aliran listrik juga bisa menyentuh tubuh jika ada perbedaan tegangan dalam tubuh Seperti jika sebelah kaki burung berada di tanah dan sebelahnya lagi berada di atas kabel listrik Aliran listrik ini bergerak oleh gerakan muatan listrik negatif atau elektron Melalui pengantar listrik konduktor Yang membuat burung gak kesetrum pada saat bertengger Soalnya burung gak memiliki elektron yang bisa mengantarkan listrik Ketika burung bertengger dengan kedua kakinya di atas kabel Maka kakinya memiliki potensi listrik yang sama Sehingga listrik gak akan mengalir ke seluruh tubuh burung Berbeda dengan manusia yang kemungkinan bisa kena luka bakar, cederah Hingga menyebabkan kematian jika menyentuh kabel listrik Itu dia alasan kenapa burung gak kesetrum saat tingkap di kabel listrik Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Indonesia ya Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Sub indo by broth3rmax